Intro Konsentrasi di kasusnya aja, ini minggu depan ya kan Ini ada berita menarik Jadi kalian persiapkan diri dari pagi sampai malam Tuh udah gue kasih tau klunya Ya masalah ini lah Ya tunggu aja Apalagi dia mengatakan hari Jumat akan ada berita bagus yang mengarah kepada selain kami Kalau ini nanti ada masalah yang kami anggap mendahului dari penelitian Maka jangan kira Kalau anda sebagai lawyer, anda bisa bebas bicara Tanpa batasan hukum yang jelas Maka kami juga ambil sikap terhadap anda Sampai sekarang Sebelum saya makan malam dengan anak saya ini Dan keluarga saya Saya sudah kontak tadi Ada gak surat? Enggak ada Belum ada surat Oh akan ada gelar Bagaimana menggelar Orang baru keterangan itu Klarifikasi Bukti-buktinya mana? Itu harus kami cek dulu dong Gak bisa tiba-tiba gelar naik sidik Tunggu dulu dong Apa masalah Taksi kami juga harus diperiksa Itu kan kata-kata mereka Seperti apa Seperti apa Seolah-olah ada hal Sampai kalian ditunggu Mulai pagi Nungguin berita Ada hal yang Bagus Kenapa itu? Jadi gue eran Oh masih penyelidikan Jadi sekarang masih penyelidikan Teman baik Teman baik Teman baik Teman baik yang Kebetulan memang di kantor Baim gitu loh Cakep Baim kemana-mana Sedikit tinggi Sedikit gemuk Kayaknya gondrong deh Terus Ber... Berjenggot ya Berapa nih? Berjambang ya? Berewok ya Tuh Si Paula Brajo selingkuh Tuh Gue kasih tau sama kalian ya Kalian mau tau Ini baru gue nih orang berani nge-spill Niko Nama selingkuhannya Tuh Eh Si Niko ini rambutnya gondrong Gak percaya Lihat aja nanti next terbongkar nih Si Niko nya udah punya bingi Kalau gue bela orang yang Yang bener Kalau yang kemarin-kemarin itu gue bela memang Yang lakinya pada salah Kalau yang ini Siang lihat lakinya cuy Si Paula Brajo itu udah gak Bobok sama suaminya Udah 6 bulan lebih Tuh Gak ada Ini gak ada rujuk-rujuk Ini udah pasti cerai nih Tuh Kalau mau lapor-lapor aja sana Laporin gue sana ke Ya bikin laporan Kalau gak terima Kan kemarin dia nge-spill gue itu Hmm... Nanti kita spill-spill lagi Gue udah tau penyebabnya Ya Gak ada rujuk-rujuk Si Paula Brajo selingkuh Nama cowoknya Niko Baru gue yang tau Orangnya gondrong Eh maksud gue Baru gue yang berani nge-spill Yang lain masih disebut inisial ya Gak ada Nih Nih Liat nih Mulai besok-besok-besok Bener gak kata gue Niko nama selingkuhannya Rambutnya gondroh Niko nama selingkuhannya Rambutnya gondroh Udah nge-wita belum tuh Mereka Raja Bangsawan Satria Mulia Ketaudi Yaudah lah Makanya cerai Gimana sih kalian ini Udah ketahuan deh Ketahuan semua Whatsappnya udah dibaca semuanya Sama suaminya nih Tuh Suami sahnya Cerai Gak kan ngumpulin sel N Tag lain hanya Atau seorang karyawannya juga Abang sendiri gak Enggak Saya harus buka dukungan Dokumennya harus saya buka Jadi Saya tidak tahu inisial Tidak ada inisial Di dalam bukatan saya Saya memang di Bisa dibilang dikhianati Sama Dua orang terdekat saya Dari pihak Perempuan Sama laki-laki Yang laki-lakinya itu adalah Teman baik saya sendiri Si N Teman baiknya dia Pernah tinggal di rumahnya juga Kalau itu memang gue diceritain Jadi memang sahabatnya itu Teman baiknya Memang tinggal di rumahnya Waktu itu Dengan alasan Katanya rumahnya lagi direnovasi Akhirnya tinggal lah di rumahnya Gitu Akhirnya Ya begitulah ya Kalau gue gak bisa yang lebih lanjut Karena gue tidak berada di tempat Cuma kalau yang gue dengerin Yang gue denger Dari hasil rekaman Ya gue Kalau jadi Mbak Im sih Gue akan mengambil langkah yang sama Bercerai Bercerai itu kan bukan berarti musuhan Gue aja sama mantan suami yang pertama Sampai detik ini masih berteman Cuma yang lain-lain memang berantem Gitu Ya gak ngerti juga kenapa dia berantem Saya harus tanya Mbak Im sendiri Karena Dia yang bisa menjawab Yang bisa menjawab Mbak Im Jadi hal-hal yang terlalu pribadi begini Saya tidak bisa jawab Tapi kalau ada tanya tentang bugatannya Saya daftarkan bener Ada haa Bugatan Cere Talak Ya Jadi bugatan Cere Talak Dan haa Suana Itu saya sampaikan ke pengadilan agama Jakarta Selatan Dan sudah terdaftar Menurut saya Itu kan aib Sebaiknya gak usah diumbar-umbar Semoga itu hal yang gak benar Setahu saya kan Ngap Im orang yang baik banget Ya semoga beritanya Hanya Isus beraka Dan rumah tangganya Masih bisa diperbaiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Rekan-rekan media yang saya hormati Saya bersama tim lawyer Ingin memberikan penjelasan Mengenai beberapa poin penting Terkait fitnah Tudingan Berita Yang saat ini berkembang Dan ramai dibicarakan Yang tidak lain tujuannya Ini menjatuhkan bisnis kalian Dan ini merupakan persaingan Usaha yang tidak sehat Selama 3 minggu terakhir Saya berusaha menahan diri Tidak berkomentar Terhadap berbagai fitnah Tudingan Berita di media sosial Alasan saya baru berbicara sekarang Karena saya masih dalam proses pemulihan Pasca melahirkan Selama 3 minggu terakhir Saya melihat Fitnahan Tudingan Yang terus berkembang Hingga memasuki ranah pribadi Keluarga dan anak-anak saya Turut dilibatkan Bahkan keseluruhan Entitas bisnis saya Juga menjadi sorotan Hal ini Tentunya sangat merugikan Tidak hanya pribadi Tapi juga perusahaan Tidak hanya itu Saya merasa sangat miris Ketika mendengar berita Yang menyebutkan Bahwa saya sudah Meninggal dunia Oleh karena itu Kehadiran saya disini adalah Untuk mengklarifikasi Semua hal tersebut Saya juga ingin menegaskan Bahwa apa yang terjadi ini Sudah mengarah kepada Pemimpin karakter Dan saya menyimpulkan Sesungguhnya semua ini Adalah ingin menjatuhkan Bisnis saya Dan merupakan Persaingan usaha yang tidak sehat Sangat tidak sehat Sangat kejam Sangat keji sekali fitnah semuanya Ini amat sangat Kami sayangkan sebenarnya Karena Bahkan masih ada Kerjasama Masih ada kerjasama Yang Antara dokter O Dan Ibu Hedy Masih ada Yang belum Berakhir Kemudian juga dokter R Juga dulu pernah ada kerjasama juga Dengan Ibu Hedy Bahkan masih ada Ordernya Nah Ini dalam Podcast Ada berita ya Salah satu media online Sekitar mungkin 3 hari yang lalu Dimana disitu Saudari NM Mengkritisi lah Saudara Dokter R ini Yang kok berkoar-koar Tapi dirinya sendiri Sebenarnya bermasalah Itulah kira-kira Seperti itu ya Tapi mengharap Kepada pihak-pihak tersebut Tolonglah Berhenti Dan tentunya Kami merisau upaya-upaya hukum Karena ini Dimensinya has been done Sudah terjadi Jadi tentu ada Pertimbangan untuk melakukan proses hukum Tapi Stop Kalaupun Anda-anda ini Melakukan usaha Ya silahkanlah Lakukan usaha itu dengan cara Yang baik dan benar Urusan kami dengan Bopo Ya sudah Kami sudah selesai hari Dengan menunggu waktunya Kami akan Ambil tindakan tegas Siapa aja bang yang diselesaikan Karena menyangkut masalah Nama baik seseorang Siapa aja bang Sudahkan kami lain dan meresatkan podcast-podcast Pemberitaan-pemberitaan yang sudah dibuatkan Dibuatkan Ini akan kami segera Ambil proses Tindakan hukum Tentu yang pemilik podcast itu Jadi ada berapa bang Nah jadi Bang laporannya apa aja bang Yang berinisial 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 Dan apun-apun lain Yang telah Memberikan Berita-berita bohong Berita hoax Finta Hasud Bahkan Ada disitu Ujaran kebencian Terima kasih telah menonton!